Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan Dato Papa channel kali ini saya akan berbagi perawatan perawatan burung berkutut dan ciri-ciri burung yang gampang jinak atau mulai menjadi burung yang petetan ya petetan nanti disimak untuk ciri-ciri burung yang cepat jinak ya cepat jinak atau cepat istilahnya mau rajin bunyi ya ciri-ciri seperti di apa dan karakternya seperti apa ya dulu ya Oke kita langsung lanjut saja ya guys ya kita akan ambil burungnya dulu ya guys ya karena burungnya itu masih saya tempatkan itu kemarin udah ada di video yang saya petetin yang kepalanya geleng-geleng seperti itu ya bisa nanti saya tak taruh cuma enggak kelihatan ya kurang pencayaannya kurang ya dulu ya Oke kita akan ambil ini sudah sudah saya disamping ya disamping saya ini sudah saya siapkan burungnya nanti saya tunjukkan tapi ya teman-teman mungkin sudah enggak asing lagi ya tentunya tidak asing lagi untuk burung ini burung ini yang sudah ada di video suaranya gimana tuh bisa dicek videonya dan suaranya dan sangkar sangkarnya pun masih seperti yang dulu ya di video-video yang dulu ya itu bisa dicek eh di video-video yang dua bulan yang lalu atau tiga bulan yang lalu ya dulu ya ini adalah Rpking ya ini adalah Rpking nah ini seperti ini nah kita harus terus membiasakan burung itu eh tenang dulu ya tenang biar dia cepat adaptasi seperti itu oke jangan lupa like share comment dan subscribe-nya dulu sama saya ya saya nah kita akan ambil burungnya dan kita tidak boleh langsung pegang kita tangannya disini nah seperti ini turun biar tenang biar dia turun biar tenang biar tenang biar tenang dulu ya biar tenang dulu kalau dia udah tenang baru kita pegang gitu-gitu jangan langsung di pegang seperti itu kalau kepengen mempunyai eh burung yang petetan nah seperti itu nah seperti ini kalau udah seperti ini ya kita pegang pelan-pelan kita dekatkan tangan kita tangan kita dekatkan kalau dia udah tenang ya nggak gelapakan itu kita bisa langsung ambil burungnya ayo naik King King nah sebut namanya tuh eh kalau perkutus saya itu tak kasih nama King ayo nggak yuk King King Ayo nah seperti ini kita harus kita harus membiasakan tangan kita sebelum memegang burung itu dibiasakan tangan kita di dalam sangkar nah itu ya juga kalau udah seperti ini kita klik memegang nah ini masih seperti ini nah enak kita tunggu kan seperti ini kita tunggu kan Hai nah seperti ini guys kita tunggu kan dunia seperti apa ya kirinya seperti ini guys eh pencahaya terlalu terang ya bisa hidung eh putih mengapur ya seperti paru seperti burung tong tong-tong seperti itu matanya itu pun tajam pelotot keluar ya seperti itu nggak terlalu tajam dan bulu itu bulu punggung ya guys dulu ini pegangnya gimana ya bulu punggung itu garisnya hampir terlur lurus semuanya dari sayap punggung ke sayap ke kanan itu tidak acak-acakan ya Nah inilah ciri burung yang Insya Allah cepat jina ya itu benerlah dan ini dalam sayapnya seperti ini ngobrolnya jarang tak pegang nah ini ya terus eh kaki-kaki ini putih semua dulu kaki ini warna putih putih hitam tapi campur warna kapur ada ke putih-putihnya itu nah ini juga pun seperti itu yang satu lalu-kaki nah petunjuk ya guys ya dan supit supit ini supit ini itu enggak terlalu rapat tidak terlalu singgang enggak terlalu tipis ya bagi teman-teman yang udah pengalaman kan taulah ya Nah ini di sini di pantat sini eh apa ada supit dua itu kadang ada yang tebel ada yang mepet ada yang renggang seperti itu kalau ini jantan seperti itu Nah paru atas bawah itu tidak rapat banget ada kerenggangan kecil ya karena burung ini masih saya rawat itu sekitaran dua tahunan Hai panjang ya paru panjang ini cocoknya buat pikat kerat ya sering kerat 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 seperti itu ya dengar ya Nah itu kalau burung yang punggungnya garis luriknya atas itu dari mana megangnya ya aku bingung Nah kalau yang garisnya ini garis punggung ini tidak terlalu berantakan lagi saya tak terlalu berantakan dari hitam lurik hitamnya di atas punggungnya itu dari lurik sayap dari bau sayap ke punggung atas sampai ke sini itu nyambung ya dur ya nyambung seperti itu Nah itu perkutut yang gampang ngecinak atau eh tepat bunyi ya dur ya tapi ingat semuanya itu butuh butuh proses ya dur ya untuk proses seperti itu itu proses yang begitu lama tapi nanti hasilnya eh Hai tahu sendiri ya buat teman-teman oke Hai cukup sekian dari saya bila kurang jelas nanti bisa komen di kolom komentar ya buat teman-teman yang baru menemukan channel saya jangan lupa like komen dan subscribe-nya buat teman-teman tetap semangat salam duluran salam satu lebih ya sebuah teman-teman jika ada tutur kata yang salah saya mohon maaf sebesarnya saya akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai 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 Hai